Kitab Ulangan, Pasal 2 Israel berjalan melalui Padanggurun Kemudian kita melakukan sesuai dengan perintah Tuhan kepadaku. Kita kembali ke Padanggurun pada jalan yang menuju Laut Merah. Kita berjalan berhari-hari mengelilingi pegunungan Seir. Kemudian Tuhan berkata kepadaku Kamu sudah mengelilingi pegunungan itu cukup lama. Beloklah ke utara. Katakan kepada umat, Kamu akan melewati tanah Seir milik sanak saudaramu keturunan Esau. Mereka akan takut kepadamu. Hati-hatilah. Jangan serang mereka. Aku tidak akan memberikan kepadamu sejengkalpun dari negeri mereka karena aku telah memberikan daerah pebukitan Seir kepada Esau sebagai miliknya. Bayarlah kepada orang Esau makanan yang kamu makan atau air yang kamu minum. Ingatlah. Bahwa Tuhan Allahmu telah memberkatimu dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Dia tahu tentang segala sesuatu yang terjadi pada perjalananmu melalui Padanggurun yang luas itu. Tuhan Allahmu menyertaimu selama empat puluh tahun. Tidak ada yang kurang sesuatu apapun padamu. Kita melewati keluarga kita, keturunan Esau yang tinggal di Seir. Kita meninggalkan jalan yang dari Lembah Yordan menuju kota Elat dan Ezion Geber. Kita berjalan pada jalan menuju Padanggurun di Muab. Orang Israel di Ar Tuhan berkata kepadaku, Jangan ganggu orang Muab. Jangan mulai memerangi mereka. Aku tidak akan memberikan sejengkalpun dari tanahnya. Mereka adalah keturunan Lot dan aku telah memberikan kota Ar kepada mereka. Pada masa lalu, orang Emim tinggal di Ar. Mereka kuat, banyak, dan tinggi seperti raksasa. Orang Enak adalah sebagian dari orang Refaim. Orang menganggap bahwa orang Emim adalah juga orang Refaim. Tetapi orang Muab menyebut mereka orang Emim. Juga orang Hori tinggal di Seir dahulu. Kemudian keturunan Esau membinasakan orang Hori. Mereka mengambil negerinya, lalu tinggal di sana seperti yang dilakukan Israel terhadap penduduk di negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ia berkata kepadaku, Sekarang pergilah keseberang lembah Zeret. Lalu, kita menyeberangi lembah Zeret. Perjalanan kita dari Kadesh Barnea ke lembah Zeret memakan waktu 38 tahun. Dalam masa itu, seluruh tentara dari angkatan itu mati sesuai dengan janji Tuhan tentang mereka. Tuhan telah menentang mereka sampai mereka semuanya mati dan pergi dari perkemahan kita. Sesudah semua tentara itu mati dan pergi, Tuhan berkata kepadaku, Hari ini, kamu akan melintasi perbatasan Ar dan pergi ke Muab. Kamu hanya melintas dari orang Amun. Jangan ganggu mereka. Jangan berperang dengan mereka karena aku tidak akan memberikan negeri mereka. Mereka kepadamu. Mereka adalah keturunan Lot dan aku telah memberikan negeri itu kepada mereka. Tanah itu juga dikenal sebagai tanah orang Refaim. Orang Refaim hidup di sana dahulu. Orang Amun menyebut mereka orang Zamzumim. Mereka banyak dan kuat seperti orang enak, tetapi Tuhan menolong orang Amun membinasakannya. Orang Amun mengambil alih negerinya dan mereka tinggal di sana sekarang. Allah melakukan hal yang sama terhadap keturunan Esau. Pada masa lalu, orang Hori tinggal di Seir, tetapi keturunan Esau membinasakan orang Hori dan keturunan Esau tinggal di sana hari ini. Allah melakukan hal yang sama terhadap beberapa orang dari Kaftor. Orang Awi tinggal di kota-kota sekitar Gaza, tetapi beberapa orang datang dari Kaftor dan membinasakan orang Awi. Orang dari Kaftor mengambil tanah itu, lalu tinggal di sana sekarang. Perang melawan orang Amori Tuhan berkata kepadaku, Bersiaplah dan seberangilah lembah Arnon. Aku sudah memberikan kuasa kepadamu untuk mengalahkan Sihon, orang Amori, Raja Heshbon. Aku membiarkan kamu merebut negerinya. Jadi, seranglah dan dudukilah negerinya. Hari ini, aku akan membuat semua orang di mana-mana takut terhadap kamu. Mereka akan mendengar berita tentang kamu dan mereka akan takut dan gemetar. Ketika kita di Padanggurun Kedemot, aku mengirim utusan kepada Sihon, Raja Heshbon. Mereka membawa usul perdamaian kepada Sihon dengan mengatakan, Biarkanlah kami melewati tanahmu, dan kami akan tetap ada di jalan. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami membeli dengan perak makanan yang kami makan atau air yang kami minum. Kami hanya mau lewat dari negerimu. Biarlah kami pergi melalui tanahmu sampai kami menyeberangi sungai Yurdan ke tanah yang diberikan Tuhan Allah kami kepada kami. Orang lain telah membiarkan kami melintas dari negerinya. Keturunan Esau yang tinggal di Seir dan orang Moab di Ar. Namun, Sihon Raja Heshbon tidak membiarkan kita melintasi negerinya. Tuhan Allahmu membuatnya keras kepala. Tuhan melakukannya sehingga ia membiarkan kamu mengalahkan Raja Sihon. Dan hari ini kita tahu itu sesungguhnya terjadi. Tuhan berkata kepadaku, Aku memberikan Raja Sihon dan negerinya kepadamu. Sekarang pergi dan ambillah negerinya. kemudian Raja Sihon dengan semua orangnya keluar ke Yahas untuk memerangi kita. Tuhan Allah kita memberikan dia kepada kita. Kita mengalahkannya, anak-anaknya, dan semua orangnya. Kita menaklukkan semua kota milik Raja Sihon pada saat itu. Kita membinasakan orang di setiap kota. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Kita tidak membiarkan seorang pun yang hidup. Kita hanya mengambil ternak dan barang berharga dari kota-kota itu. Kita mengalahkan kota Aroer di tepi lembah Arnon dan kota lainnya di tengah-tengah lembah itu. Tuhan membiarkan kita mengalahkan semua kota antara lembah Arnon dan Gilead. Tidak ada kota yang terlalu kuat terhadap kita. Hanya kamu tidak mendekati tanah milik orang Amun, termasuk tepi sungai Yabok atau kota-kota di daerah pebukitan. Kamu tidak mendekati sesuatu tempat yang tidak dibiarkan oleh Tuhan Allah kita untuk kita miliki. Terima kasih telah menonton!